Intro Masih bersama saya Ulfa Uliya, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Seorang pemuda di Balikpapan dilaporkan hilang dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Intro Penghuni rutan di Samarinda melebihi kapasitas hingga 4 kali lipat. Intro Persoalan limbah TPS sambutan Samarinda masih berlanjut dan warga meminta Pemkot segera mengatasinya. Intro Jumat 2 Februari 2024 Segiri Grosir Samarinda atau SGS GGR. Ini terjadi saat kaki kiri bocah perempuan terjepit tangga berjalan atau eskalator. Bocah tersebut buru-buru dievakuasi setelah kakinya terlepas dari jepitan. Seorang penjual makanan menyatakan bocah itu sudah diberi peringatan namun tidak ditanggapi. Intro Jumat 2 Februari 2024 Pengasapan di perumahan Bengkuring ini dikerjakan relawan Taruna Samarinda. Ini setelah mereka mendapat aduan dua warga terjangkit demam berdarah denggi atau DVD. Agar terhindar dari ancaman nyamuk Aedes EJP, warga diminta meningkatkan kebersihan lingkungan. Intro Minggu 4 Februari 2024 Pasar Tumpah Pringgondani diserbu pembeli. Pengunjung menyukainya karena berbeda dengan pasar pada umumnya. Lokasi yang masih asri dan pola tradisional yang diterapkan membuat mereka nyaman. Tercatat 250 pedagang yang menjajakan berbagai hasil pertanian hingga makanan lokal. Minggu 4 Februari 2024 Sebuah rumah berlantai dua di Jalan Gunung 1 Margo Mulyo Balikpapan terbakar. Petugas kesulitan karena sumber air yang minim. Ketua RT menyebut api bermula dari lantai dua, sedangkan pemiliknya berada di lantai dasar. Musima ini tidak menelan korban jiwa. Senin 5 Februari 2024 Polresta Samarinda masih menangani perkara sabu-sabu dari dua polisi yang ditangkap saat reskrim. Keduanya ditangkap di Jalan Abdul Wahab Syarani Gang 4 Samarinda Utara pada 29 Januari 2024. Awalnya, pelaku ditangkap karena perkara pemerasan, namun saat digeledah ditemukan narkoba. Senin 5 Februari 2024 Pekerja sawit di Kampung Punan Malinau, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau menuntut fasilitas air bersih. Itu karena air yang dikonsumsi untuk MCK atau mandi, cuci, dan kakus dianggap kotor. Rasa tidak nyaman itu kian bertambah karena kolam penampungan air bersih ini kerap dibuat mandi oleh hewan ternak. Selasa 6 Februari 2024 Warga RT 18 Desa Babulu Penajam Pasir Utara Geger Ini terjadi saat sebuah keluarga terdiri ayah, ibu, dan dua anak tewas dihabisi oleh pria yang belakangan diketahui tetangganya sendiri. Selasa 6 Februari 2024 Suasana pengadilan negeri Tanjung Redep Berau mendadak Geger Ini terjadi saat petugas akan membawa tahanan perkara pembunuhan usai menjalani persidangan. Seorang wanita terlihat mencoba menyerang mobil tersebut namun berhasil dihalau polisi. Perwakilan keluarga menyebut situasi itu terjadi akibat emosi setelah anggota keluarganya dibunuh terdakwa. Rabu 7 Februari 2024 Pria yang digelandang polisi ini merupakan satu dari dua kurir sabu-sabu yang ditangkap Ditpol Airot Polda Kaltara ditarakan. Dari tangannya disita dua kilogram, sementara dari pelaku lain disita lima kilogram sabu-sabu. Kedua pelaku ditangkap sebelum menyatukan sabu-sabu tersebut dan akan dibawa kebalik papan Kaltim. Rabu 7 Februari 2024 Mobil warna hitam bernomor polisi B1021BJV ini terguling di jalan Amat Yani, Sungai Pinang Samarinda. Peristiwa ini menyebabkan arus lalu lintas tersendak. Warga kemudian beramai-ramai membalik mobil tersebut dan memindahkannya ke tepi jalan. Kecelakaan terjadi karena sopirnya diduga mengantuk. Lapas narkotika bayur Samarinda merupakan satu dari dua lapas yang ditinjau wali kota Samarinda Andi Harun dan rombongan. Andi Harun prihatin saat melihat kondisi rutan sempaja. Itu karena ruang tahanannya penuh sesat. Rutan yang kapasitasnya 400 tahanan itu diisi hampir 1.400 tahanan. Ia menyebut kondisi ini sudah tidak lagi manusiawi. Daya tampung rutan ini sudah hari ini per hari ini sekitar 1.400-an dari yang seharusnya hanya sekitar 400-an. Jadi sungguh luar biasa artinya bahkan ada satu ruangan dihuni sampai 90 orang. Ada yang dihuni 30-40 orang. Secara kemanusiaan kesehatan saya kira sudah tidak sehat. Pelaksana tugas kepala rutan sempaja menyebut kelebihan penghuni ini berdampak terhadap pelayanan. Terkait rencana Pemkot, pihak rutan pun menyambut gembira. Kondisi yang sangat over kapasitas sehingga berdampak terhadap pelayanan, kebersihan, kesehatan, dan sebagainya. Saya kira ini cukup baik ya tangga pendana Pemkot, mengingat semua warga binaan lapas rutan di Samarinda ini juga. Tentu ini adalah warga kota Samarinda. Jadi saya kira semua warga Samarinda juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang standar. Sesuai rencana, Andi Harun akan membangun rutan yang lebih besar agar tidak lagi penuh sesak seperti sekarang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.